Pemirsa berhati-hatilah terhadap orang yang berpura-pura menukarkan uang Seperti halnya di salah satu apotek di kota Cimahi Seorang pelaku menukarkan uang koin dengan pecahan 500 rupiah sebanyak 10 plastik Untuk ditukarkan dengan uang kertas sebanyak 3 juta rupiah Namun isi koin tersebut hanya berisi 1 juta rupiah Akibatnya korban mengalami kerugian 2 juta rupiah Seorang pria paruhbaya masuk ke salah satu apotek di jalan kebon kopi kota Cimahi untuk menukarkan uang Dalam rekaman kamera CCTV ini pria tersebut berpura-pura menukarkan uang recehan 500 rupiah Sebanyak 3 juta rupiah dalam 10 kantong plastik Dengan segala tipu daya pelaku, salah seorang karyawan apotek pun memberikan uang sebanyak 3 juta rupiah Dalam bentuk pecahan 100 ribu rupiah yang diinginkan pelaku Setelah pelaku kabur, korban pun mencoba menghitung 10 plastik yang dikatakan pelaku 3 juta rupiah Namun ternyata dalam setiap plastik pecahan 500 rupiah tersebut hanya berisikan 100 ribu dengan total hanya 1 juta rupiah Akibat kejadian tersebut, apotek pun mengalami kerugian 2 juta rupiah Dari modus yang dilakukan pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV Korban pun telah melaporkan ke pihak berwajib dan berharap tidak ada lagi korban-korban selanjutnya Dengan modus yang sama yakni menukarkan uang TKW asal Kabupaten Cianjur, pemisah yang sempat viral dan minta dipulangkan usai disiram Bubur panas oleh majikannya, akhirnya bisa kembali pulang ke kampung halamat Namun kondisi TKW tersebut kini mengalami trauma dan sering menyendiri Beginilah kondisi Neni Abtiani setelah bisa kembali pulang ke kampung halamannya di Gang Edy, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur Neni mengalami trauma akibat kejadian yang menimpannya tersebut Menurut suaminya, Neni sering menyendiri dan terkadang saat tertidur sering memukul-mukul suaminya Neni dipulangkan pihak KJRI Dubai beberapa hari kemarin Terlihat keceriaan wajah Neni bisa berkumpul kembali bersama suami dan anaknya Setelah lebih dari 3 bulan bekerja menjadi TKW di Dubai Yang dipaksa bekerja lebih dari 24 jam hingga mengalami pendarahan akibat kelelahan bekerja Selain itu Neni juga disiram bubur panas oleh sang majikannya hanya karena menaburi bawang Neni mengatakan lebih dari 1 kali majikannya menyiramkan bubur panas kepadanya Dan dia harus membersihkan rumah yang berlantai 4 dalam waktu 1 jam hingga pendarahan Selain itu 2 hari menjelang penjemputan dari KJRI dan agensi Neni tidak diberi makan oleh majikannya Hingga kini Neni belum mendapatkan gaji selama 1 bulan dari majikannya Meski demikian Neni sudah diberjanji tidak akan berangkat menjadi TKW Dirinya kini akan membantu suaminya berjualan Dan kejadian yang menimpanya menjadi pelajaran bagi dirinya dan tidak terjadi pada TKW lainnya Kini ya Alhamdulillah hati kayak rada tenang Nggak kayak kemarin-kemarin waktu di sana gitu kan di sana mah kayak nggak ada harapan Tertekan, ditekan Kalau udah nyampe di rumah mah Alhamdulillah ketemu suami, keluarga, anak Alhamdulillah senang Sementara itu pihak dinas tenaga kerja Cianjur akan lebih memperketat dengan melakukan sosialisasi untuk keluarga Cianjur Untuk melakukan prosedur secara resmi saat akan bekerja di luar negeri Agar tidak terjadi kembali kasus seperti Neni Alhamdulillah pada tanggal 12 Agustus 2022 sudah sampai dan sudah berkumpul dengan keluarganya Mudah-mudahan kedepannya Ibu Neni dan keluarganya mempunyai perusahaan yang baik Untuk memperbaiki kehidupan seluruh hari Dan kedepannya bagi masyarakat yang akan bekerja Atau CPNI harus sesuai dengan prosedur Yaitu datang ke kantor dan istri kekerja Heri Setiawan, Bandung TV